kemudian yang kanan kalau yang pakai diluncurkan dut ya kan nah itu dang dan dut itu itu tidak tidak muncul di dalam bebanu karena dipegang begini tidak dipakai ditekan kalau di dut yang sakit telurnya jadi itu nah dan juga pola letak tekanan-tekanannya itu berbeda sekali kalau pada yang pakai tabla harusnya tabla ya tabla itu itu ya kita bilang tak tak tung dung 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 gitu kan ya kan jadi dung 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 gitu jadi kalau misalnya dibagi empat gitu maka ketukan pertama itu bukan ketukan yang berat dung 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 tungnya itu di tengah-tengah itu dung 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 nya itu dung 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 di sehingga pola-pola itulah yang kemudian kalau saya menyebutnya ini mengayun tapi sambil juga bertingkat nanti ada kaitan dengan apa jogetnya jadi mengayun jadi enggak enggak seperti bagian-bagian rok yang bong-bong itu enggak tidak bertenaga itu tapi badan kita jadi terayun yang terayun yang mudah diayunkan mana ya ini kan boyok pinggul kan ya itu itulah juga bukankah lagunya Omairama pertama itu yang pernah aku pernah aku melihat musik di Taman Ria kemudian tirajana ya sulingnya suling bambu kendangnya kulit kambing kulit kambing kulit rambut dangdut dangdut suara kendang rasa ingin berdendang gitu kan jadi dangdut itu ya itu tadi dangdut nah itulah yang kemudian sebetulnya sejak tahun 70-an itu itu muncul istilah dangdut dari kelompok yang tadi menyebutnya OM Orkes Melayu gitu nah pada pada waktu itulah kemudian orang sebetulnya istilah itu munculnya di dalam konteks diejek sebetulnya oleh ini zaman 7 bulan zaman sudah musik barat masuk lagi gitu kan ada majalah sekarang masih hidup gak majalah aktual wah udah mati udah bafat majalah zamanmu itu ya iya termokondo kemudian juga ada jadi ada kalau gak salah itu yang bilang ngejek-ngejek itu itu remisi ladu itu ini kok suara dangdut 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 monoton childish gitu itu tetapi oleh Oma Ira majustru dipakai untuk yang tadi menyepelekan dipakai sebagai bendera untuk mengibarkan ini musiknya gitu bahkan ada lagu yang diberi judul dangdut sama Oma Ira bukan hanya itu kemudian perjuangan-perjuangan seperti itu pada tahun 70an itu juga diambil oleh kelompok-kelompok yang lain antara lain trio bimbo mereka juga dangdut ada lagu dangdut juga jadi itu masa-masa industri seperti itu yang ternyata meskipun itu dilecehkan musikalnya kualitasnya childish dan sebagainya tetapi itulah yang diambil atau oleh industri nah ini industri lagi industri itu tetap push remaku itu remaja kotak-kotak itu tetap mempush karena apa dia disukai orang banyak gitu laku gitu kan nah itu industri itu yang kemudian terus jadi kalau dangdut is my music of my country ada nasionalisme gitu sebetulnya nasionalisme itu juga terkait dengan kapitalisme semua loh ya ya itu tapi saya mau menambah yang lain lagi bahwa pada tahun-tahun 80-an itu ada dangdut-dangdut kemudian macam-macam ya sampai dangdut-dangdut daerah dangdut Aceh gitu kemudian ada dangdut batak omong batak nyanyi dangdut gitu ayah tetap tiga suara paralel trio ambisi gitu tetap sama gitu kemudian dangdut Sunda mulai muncul 80-an sama macam-macam biasanya apa ditandai dengan apa tetap dangdut tapi syairnya pakai bahasa daerah kadangkala untuk 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 apa untuk beberapa daerah tertentu kadangkala alat musiknya dimasukkan juga instrumennya ya itu mulai merebak jadi mulailah sebetulnya pada 80-an itu yang populer tadi bukti tadi kemudian makin di variasinya ada macam-macam 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 ya kemudian ada Ijo Trisnawati dengan Duh Engkangnya gitu-gitu ya kemudian juga di apa di dangdut Minang itu juga beda lagi ya ada variasi-variasi selain itu karena tahun 70-an 80-an memusik juga ada musik dansa ya house gitu itu juga diambil itu juga diambil kemudian sampai pada disebut sebagai dangdut remix gitu kan ya coba teman-teman disinilah kemudian kita akan melihat bahwa sebetulnya pada waktu itu sekitar 80-an mulai 80-an sampai kebelakang itu pada waktu itu enggak ada sebetulnya bisa dibilang dangdut Jawa itu enggak ada enggak ada ya dangdut Jawa enggak ada dangdut Sunda ada dangdut Banjar ada ya kemudian tadi ada Aceh ada Minang ya macam-macam itu dangdut Ragen Ragen ini Jawa pulau cobudu itu-itu itu belakangnya memang pada suatu saat sekitar 90-an itu ada Ike Nurjana ya Ike Nurjana itu kalau enggak salah orang Surabaya ada keturunan Maduranya dia mencoba membuat juga yang dangdut dangdut Jawa gitu tapi enggak enggak populer ya jadi di Jawa itu yang muncul itu justru sebentar ini campur sari itu tapi campur sari itu beda untuk membedakan dengan langgam kroncong langgam kroncong beda dengan karawitan ya karawitan beda dengan jadilan karena nanti kalau sebetulnya saya melihat bahwa koplo yang nanti akan di pada tahap selanjutnya ini itu sebetulnya adalah buat saya itu dangdut Jawa ya tapi Jawanya apa gitu itu Jawanya itu ya Jawa ambil yang model budaya musikal jaranan sebetulnya ya kuda kepangan jadi yang di Jawa ini yang punya tradisi-tradisi-tradisi kuda kepang baik itu Jawa Timur Jawa Tengah kemudian Jawa Barat daerah Purworejo dan sebagian misalnya tanah gitu itu bisa dengan cepat masuk ke sana ya tak balik ya aku ngomong cerita dulu baru siap koplo ya jadi bisa di pada pada dangdut koplo itu suasana jaran kepang itu biasanya muncul dengan apa pertama senggahan ya kan tadi sudah ada senggahan juga tetapi senggahannya juga beda lagi di dalam koplo pola-pola breaknya itu pola-pola breaknya jatilan kubrosiswa gitu-gitu ya yang juga mungkin kalau di Jawa Timur ya untuk apa nogo-nogoan itu atau reok reok macam-macam gitu-gitu ya pola-pola breaknya seperti itu ya beda itu nanti dan nanti akan kelihatan juga dikoblo bahwa pola musikal pola ritmik yang tadi ada ngayun dan tung gitu hilang hilang itu rapat ini yang di tengah-tengah itu itu jadi dirapatkan dirapatkan kemudian pakai ditambah dengan interjeksi atau senggaan-senggaan seperti itu yang polanya bisa beda-beda nah senggaan senggaan itu kan ya seperti di karawitan lah dua lulu itu gak ada artinya itu gak ada artinya segala-gala gak ada artinya ditutuk nganggupi pola deng itu gak ada artinya itu jadi pola-pola budaya pola-pola musikal rakyat gitu itu yang muncul bunyi kadang-kadang itu menjadi lebih penting daripada arti-arti kata-kata gitu ya itu itu menjadi menjadi cara cara yang penting apa sih yang penting ramai gayeng itu ciri rakyat budaya rakyat budaya musikalnya itu seperti itu nah itulah yang terjadi pada koplo sebetulnya yang terjadi ya satu hal yang menguatkan saya dugaan saya bahwa koplo itu sebetulnya adalah dangdut jawa coba kalian teman-teman pertimbangkan apakah di luar jawa itu ada koplo enggak apakah di sana juga model senggaan keluar enggak entah itu di banjar entah itu di makasar enggak itu di sumatra enggak itu jawa itu pola-pola jawa itu dengan berik-beriknya yang berbeda gitu ya itu itu mas keswanto jadi pola-pola keswanto kebu jadi pola jaranan buto-butonan warna gitu-gitu makanya juga muncul banyak-banyak pencampuran-pencampuran ke sana cuma bahasa-bahasanya koplo itu menarik karena di jawa itu bahasanya tidak seperti orang batak kemudian bahasanya batak semua orang toba orang minang enggak koplonya itu tadi pakai bahasanya tetap kayak nela karisma itu pakai bahasa Indonesia kadang-kadang dicampur dengan jawa kadang-kadang ditambah I love you view itu kan jadi campuran-campuran seperti itu itu yang terjadi menurut saya koplo dengan demikian itu bagian dari variasi-variasi sesudah dangdutnya Umairama menjadi ada dangdut-dangdut daerah dangdut dan macam-macam itu tadi kemudian antara lain belakangan ini jawa muncul dengan dangdut koplonya gitu nah pada saat itu terkait dengan konteksnya pemusik, komposer, penyanyi dari produsen atau distributornya itu menjadi berubah sebetulnya pada masa koplo itu tahun berapaan ya 90-an akhir ini peneliti koplonya ini Mas Deniz karena penelitian saya itu berhenti tahun 1995 di 90-an akhir 2000-an gitu ya Mas Deniz industri rekaman sudah berubah bukan kaset ingat pada zaman dulu pakai kaset itu ada juara-juara kemudian pabrik kaset HDX misalnya gitu mensponsori untuk juara siapa di masa-masa berikutnya itu sudah berbeda televisi ambil bagian tapi televisi tidak memasukkan koplo koplo itu bagian yang lain koplo itu bagiannya dari perkembangan internet kemudian VCD yang dibikin sendiri teknologi lebih mudah itu rakyat yang memang salah satu yang kemudian menonjol itu diawali dengan inlul itu itu walaupun waktu itu atau dangdutnya inlul tidak koplo sekarang sekarang lebih nela lebih koplo daripada inlul kayak gitu ya tapi itulah jadi ada konteks-konteks yang berubah itu ada industri perekaman yang berubah media masa dan seperti yang tadi saya katakan MC berubah jangan lupa bahwa koplo ini sebetulnya jangan dilihat sebagai kalau koplo kemudian kita ngapain kemudian mendengarkan dari flash disk gitu bukan itu kan itu musik yang untuk perform untuk dipanggungkan untuk berinteraksi memancing penonton interaksi dengan penonton itu tidak seperti Fatwa Pujanga enggak itu tidak seperti zamannya Oma Irama yang bukan seperti itu ya Oma Irama joget iya tetapi kemudian interaksi saut-sautan begitu enggak bahkan kalau Oma Irama berdakwah lewat lagunya kadang-kadang auditsnya tetap berjoget gitu kan jadi Irama musikal itu menjadi sangat yang penting gitu nah termasuk disini ketika itu menjadi peristiwa apa ya peristiwa pertunjukan yang penting gitu disitulah MC jadi penting gitu jangan lupa MC ini perannya dikupro ini dia mancing senggaan ya kan mancing sawer gitu dia juga sebetulnya siapa sih yang ngatur urutan siapa yang nyanyi duluan MC MC itu itu seorang dramatur yang tulen itu itu MC itu kalau tawurannya juga MC yang kemudian mendiamkan kemudian meminta meminta apa membuat tensinya naik atau turun itu MC itu ini sudah terlalu panas diturunkan dulu ambil lagu yang referter itu si penyanyinya itu wah itu bukan main itu itu ada satu profesi yang sangat menonjol sangat berperan di sana menonjol menonjol itu berperan mas berperan itu menonjol mas ya jadi nah kalau kembali pada aspek kontekstual perkara konsumen siapa sih konsumen-konsumennya itu itu kita bisa melihat ada perubahan-perubahan zamannya irama melayu itu itu kaitan musik deli itu kaitan dengan kerajaan deli dengan yang punya hubungan dengan kerajaan penang jadi musik-musik agak bangsawan tapi modern jadi kelas menengah itu sebetulnya tapi ketika kelas menengah musik itu kemudian sampai ke Betawi itu masuk diterima oleh ini kelompok-kelompok teater bangsawan itu diterima oleh kita menyebutnya di Indonesia kadang-kadang ngawur aja itu kelompok-kelompok orang-orang Arab gitu kan ya kalau teman-teman main ke Mangga 2 banyak klub-klub gitu ya klub-klub dangdut masuk ke sana coba kalian lihat siapa yang hadir di sana itu orang-orang Yemen orang-orang Indonesia keturunan Yemen itu kalau teman-teman mempertimbangkan siapa pencipta-pencipta lagu-lagu dangdut pada zaman-zaman itu 70-an itu ada Fasaldar gitu kan bahsuan orang-orang Yemen ini ya saudara-saudara kita yang tinggal dan mereka itulah yang yang menghidupkan sebetulnya dan pada posisi-posisi lapisan masyarakatnya itu ya enggak enggak selalu seperti Baswedan yang Anies gitu kan Baswedan yang lain gitu kan Bahasuan Munaf banyak lantas ketika itu dangdut ini ada yang penting itu peran penting dari ABRI jangan lupa itu tahun 80-an itu ketika stasiun televisi masih cuma TVRI kemudian baru kemudian tambahnya saudaranya itu yaitu TPI yang punya Mbak Tutut gitu kan itu punya acara kameraria anekaria safari itu disupport juga oleh ABRI gitu nah ABRI itu saya yakin di Karangmenjangan itu kalau teman-teman masuk itu juga ada kelompok-kelompok dangdut disana bahkan penyanyi-penyanyi dangdut kadang-kadang diminta untuk melatih disana punya kelompok seperti itu jadi mereka ikut menyebarkan memopularkan apalagi kemudian ketika itu dikaitkan dengan ABRI masuk desa dan sebagainya itu ABRI itu kami adalah juga dari rakyat untuk rakyat itu jalan itu kemudian ABRI selain ABRI juga masuk ke korpri sampai ke bupati sampai ke gubernur wakil gubernur siapa Surabaya Pak Sofie Sutirman Pak Sofie Sutirman penyanyi bernyanyi sakleting kelihatan kalau kamu orang lama sampai sampai 95 tahun 95 ketika 50 tahun kemerdekaan gitu kelompok dangdut kan bikin acara besar-besaran itu pentas segala emas dangdut sponsor utamanya siapa menteri sekretaris negara murdiono gitu dia yang mengatakan pada waktu pembungan dia mengatakan dangdut is very very indonesia gitu itu coba lihat tapi dari itu bisa kita lihat sekarang bahwa yang dulunya itu dari katakanlah ketika bangsawan di medan operabangsawan kemudian di Jakarta itu di kelompok yang bawah lama-kelamaan naik sampai ke sana sampai ke tingkat menteri gitu jadi konsumennya berubah konsumennya juga berubah itu naik daun sedikit saya tambahkan perkara mahasiswa itu ada kaitannya dengan tahun 78-79 ketika terjadi NKK-BKK normalisasi kehidupan kampus dan gitu ya dulunya itu sebelumnya itu di kampus itu boleh ada partai politik gitu kemudian ada peristiwa malari gitu ya negara pemerintah dan abri mengatakan ditutup dilarang gitu kan tank masuk tank panser masuk kampus gitu sampai di UGM segala gitu jadi itu di redam kegiatan politik nah itu kan bikin frustrasi mahasiswa ya nah bagaimana melampiaskan frustrasi itu lantas muncullah ada di UI Orkes OM PSP Pancaran Sinar Petromak Pancaran Sinar Petromaks siapa itu yang main disana itu ada mahasiswa mahasiswa ya ada Omen ada Rosadi ya yang Omen ini misalkan dia juga anggota kelompok jazz bersama dengan Chandra Darusman di Kaseiro jadi mereka itu sebetulnya bermain-main itu menjadi menjadi apa ya menjadi ironi gitu menampilkan ironi-ironi caranya ironinya gimana kalau apa Oma Irama dan sebagainya itu membayangkan tampil di televisi gebiar glamour gitu ya padahal itu bicaranya mengenai yang diomongkan perkara sakit gigi makan sepiring berdua gitu ya tapi penampilannya glamour gitu si Omen dan PSP ini pancaran sinar OM-nya itu bukan orkes Melayu mereka orkes moral gitu orkes moral pancaran sinar Betermax tampilan mereka apa dengan akustik pakaiannya biasa tidak dibanggung dengan lampu-lampu begitu enggak di tanah lapang main icik-icik mainnya apa my body tapi didangdutkan my body is over the ocean nah 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 bring back ceng ceng gitu jadi itu ironi itu sebetulnya karena mereka juga menyanyikan lagunya Chris Manusama Kidung tapi didangdutkan jadi tak selamanya mendung itu kelabung jadi tak selamanya mendung itu kelabung bulan berbintang berkedip jadi kayak gitu jadi ironi itu bukan hanya di UI di UGM itu di fakultas teknik ada namanya orkest orkest melayu riang gembira itu itu enggak terkenal jaran goyang kemudian di fakultas psikologi ada jet jet set jelek tapi setil terus di seseri istri asri gitu itu mereka bikin orkest melayu sifat kuping jadi guyonan guyonan yang kemudian muncul diteruskan ini oleh joni iskandar yang jenis dangdut yang humor pmr orkest melayu pengantar minum racun itu variasi seperti itu jadi lihatlah bahwa makin populer makin populer makin ada banyak variasi variasi termasuk variasi variasi yang ada di dalam yang muncul di dalam koplo kali ini sekarang jadinya koplo sudah boleh nih Pak koplo mari berkoplo oke